Semenjak dinobatkan sebagai sang juara pertama di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar, Owan Boalemo seketika langsung banjir hadiah dari berbagai pihak yang mengidolakannya. Tak hanya dari Indosiar saja, Owan Boalemo juga menerima hadiah dari para pejabat, pengusaha, dan artis ternama Tanah Air. Baik itu, berupa uang tunai, rumah, mobil, bahkan ada yang menawarkan Owan Boalemo untuk berangkat umrah secara gratis. Sebagai mana yang diketahui, grand final dangdut Akademi 6 akhirnya telah usai digelar, Owan Boalemo berhasil keluar sebagai juara pertama. Pastinya ini jadi prestasi yang sangat membanggakan bagi Owan karena berhasil mengalahkan dua pesaingnya yakni Novia, Serang, di posisi kedua dan Madhani, Serdang Bedagai. Bagi Owan, kemenangannya ini adalah kemenangan bagi keluarganya juga. Pasalnya memang Owan punya tujuan tersendiri apabila berhasil menjuarai dangdut Akademi 6 yaitu ingin membiayai sekolah adiknya. Saya sangat bersyukur dan banyak makasih untuk yang sudah mendukung Owan, makasih untuk semuanya. Owan gak bisa berkata banyak hanya makasih yang bisa disampaikan, ungkap Owan saat ditemui di Studio 5 Indosiar. Daan Mogot, Jakarta Barat, 21-2 Rabu Malam Saat ditanya lebih lanjut, sosok Owan yang memang piawai mengaji rupanya mengaku sebetulnya baru mengenal genre musik dangdut. Oleh karena itu, bermodal yakin serta suara yang merdu, usaha Owan untuk keluar sebagai juara tak sia-sia. Aku kan kalau ngaji tuh dipraktekan langsung nah kalau nyanyi didengar dulu, dan mungkin bisa dikatakan aku baru sekarang baru kenal musik dangdut, sebetulnya di Dalima udah pernah daftar tapi gak dapat dan rejekinya di Dalam 6, ujarnya. Selain itu, Owan mengaku ketika gagal pada audisi dangdut Akademi 5, dirinya terus berlatih agar bisa kembali mengikuti audisi selanjutnya. Secara otodidak, Owan mengasah kemampuan bernyanyinya lewat Youtube hingga pada akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang ini. Nyanyi belajar sendiri, dari Youtube. Jadi juara, gak pernah nyangka, tukasnya. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna atau Owan Boalemo merupakan seorang nelayan, yang tinggal di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang masih berusia 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi 6 Indosiar. Pemuda yang akrab di Sapa Owan itu lolos ke babak kompetisi hingga masuk Grand Final Dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan mengatakan, anaknya sebelum masuk DA6, adalah seorang guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Owan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Owan berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Atas semua kegigihan dan kerja kerasnya itu, Owan kini berhasil mewujudkan cita-citanya, menjadi sang juara di ajang Dangdut paling bergensi di Tanah Air, yakni di Akademi 6 Indosiar.